Di Magelang sayup-sayup aku dengar Irama Syahdunan Ria Di Magelang sungguh indah dan menawan Hati siapa tak terkesan Di Magelang sayup-sayup aku dengar Irama Syahdunan Ria Di Magelang sayup-sayup aku dengar Irama Syahdunan Ria Di Magelang sayup-sayup aku dengar Magelang sayup-sayup aku dengar Irama Syahdunan Ria Sampai 1949 telah membawa banyak cerita patriotisme dan nasionalisme yang layak untuk terus dikenang bagi generasi Pasca kemerdekaan yang dikumanankan pada tanggal 17 Agustus 1945 Seluruh rakyat Indonesia serempat menyangkutnya dengan gegam gembita Berbagai pelosok memberiakan salam kebangsaan menandakan bahwa bangsa Indonesia sudah tidak lagi dikumpul oleh terlenggu kolonialisme ataupun imperialisme bangsa asli Mulai sejak itu Indonesia sudah bisa menentukan nasibnya sendiri Programasi kemerdekaan yang dibatakan oleh Ritunggal Soekarno-Harta sudah barang tertutu tidak ditanggapi dengan baik oleh pemerintah kerajaan Belanda saat itu Terpada macam upaya kemudian dilakukan oleh Belanda untuk kembali lagi menguasai bekas kejahannya ini Melalui serangan keindakan militer, pemerintah Belanda Bransir menergi berbagai wilayah strategis di Jawa dan Sumatera melalui agresi militer Belanda Magelang sebagai kota yang menjadi karis pertandaan terdepan dari pemerintah Republik Indonesia yang beribuk tadi Yogyakarta Penghentian sebiak perjanjian renfil oleh Belanda pada tanggal 19 Desember 1998 telah membawa bapak baru perjuangan kemerdekaan di Indonesia Agresi militer Belanda kedua dengan sandi operasi KRAI telah berhasil menergi ibu kota Republik Yogyakarta Mendingan berita jatuhnya Yogyakarta pada 19 Desember Maka TNI dan segenap rakyat melakukan hal-hal yang perlu dilakukan Pada tanggal 20 hingga 22 Desember 1948 Seluruh bangunan-bangunan penting di dalam kota Magelang dibumi anuskan Magelang Memparah, Magelang Lautan Api Pemangaran gedung-gedung di kepanjang jalan raya Poncong dan alun-alun ini Diikuti dengan pengungsian besar-besaran rakyat Magelang Kemedan Kerenia di barat kota Dalam kerakan mundurnya kewilai yang berikan dirinya di barat kota inilah Rakyat Magelang mendapatkan kemburan dasar dari meriam-meriam milik pasukan Belanda dari arah pembacaan Montong-montong-meriam inilah yang terus menemukan rakyat yang sedang berjalan menuju Pandungan dan desa-desa di Nareng Timur Gunung Sombing Tak cukup dengan tembakan arah terlebih mediam Pasukan Belanda juga mengelakkan pesawat cotor berat Untuk mengejar dan menembaki TNI dan rakyat yang sedang mengungsi Pasukan Rakyat Magelang dari Dini Senewangi dengan senjata penangkis serangan udaranya kemudian berhasil menghasilir serangan cotor merah tersebut Mereka kemudian berhasil menembak jatuh pesawat cotor merah di pasal Rakyat Magelang dari Kabupaten Magelang Beranda yang berasa dibetulangi bahagia gerilawan sedang melakukan pebalasan Berbagai cara dilakukan dengan mengejar gerilawan Hujan amunisi kembali dilantarkan dan banyak korban berhubungan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima Februari 1949 pasukan TNI, pasukan TEI Rokholawi dan tentara pelajar kembali melancarkan serangan pelasan dengan menyusup ke dalam kota Magelang Terima kasih telah menonton Mereka melancarkan gangguan-gangguan ke pos-pos berada di Nizagolan, Bayemang, Tata Ban dan tempat tempat lain di dalam kota Magelang Terima kasih telah menonton 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati